Ya kita ketatuhi saat ini Pratamarhan memang benar-benar memiliki keinginan kuat untuk bisa bermain lebih baik seperti tahun-tahun sebelumnya. Diketahui saat ini Pratamarhan memiliki perkembangan yang signifikan selama membela Toke Verdi dan juga tim nasi Indonesia ketika dipanggil Sintayong. Namun ada kabar mengejutkan dari sosok Pratamarhan. Diketahui saat ini Liga Jepang tinggal menyisakan dua laga lagi untuk nantinya akan beristirahat lebih lama. Pasalnya Liga Jepang akan segera berakhir khususnya di J2D. Tentu ini akan menjadi kabar yang kurang mengenakan bagi Pratamarhan. Apakah dirinya akan menjadi pemain yang didepak oleh klub Tokyo Verdi? Saat ini Pratamarhan hanya mampu tampil sekali di Liga Jepang, itu pun hanya bermain 45 menit. Sepertinya debut Arhan di pertandingan Uji Coba belum bisa memaksimalkan dirinya untuk bisa bermain di laga resmi. Ya, memang kita ketahui Pratamarhan, walaupun tidak bermain di laga resmi, dirinya selalu dimainkan pelatih di laga-laga persahabatan. Baik itu lawan klub-klub besar maupun klub-klub amatik. Itulah yang membuat Pratamarhan semakin konsisten, walaupun ia tidak bermain bersama Tokyo Verdi, ia tetap bisa konsisten bersama timnas Indonesia. Oleh karena itu, banyak sekali yang mengatakan bahwa dua laga ini seharusnya bisa dimanfaatkan Arhan untuk melakoni debutnya kembali. Memang dua laga terakhir ini hampir mustahil, Pratamarhan menjadi pemain starter, pasalnya Tokyo Verdi memang benar-benar ingin mengincar banyak sekali poin di dua laga terakhir ini sebelum J-League 2 libur. Dan ini pun yang membuat Pratamarhan semakin bingung, sebenarnya posisi di Tokyo Verdi akan dipertahankan atau tidak. Ya, walaupun kontraknya masih menyisakan satu tahun lagi, Pratamarhan memang digadang-gadang oleh netizen seharusnya bisa hengkang bersama Tokyo Verdi, lantaran dirinya tidak bisa dijanjikan bermain starter. Tidak seperti kawannya seperti Egy Monafikri dan juga Witton Sulaiman, Pratamarhan sedikit bernasib buruk di klub. Dan ini pun yang membuat pelatih dan juga presiden klub sangat menyayangkan. Bagaimana perkembangan Pratamarhan tidak bisa lebih cepat di Liga Jepang? Tentu jika memang benar Pratamarhan akan hengkang? Tentu. Ini sudah menjadi keputusan terbaik dari kedua belah pihak. Namun jika Pratamarhan bertahan di Tokyo Verdi diharapkan, di musim selanjutnya, Arhan mampu bisa tampil reguler, ataupun setidaknya bisa menjadi pemain pengganti di Tokyo Verdi. Lantaran bagaimana menurut kalian tentang Pratamarhan ini? Apakah kalian setuju jika Pratamarhan hengkang dari Tokyo Verdi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Pratamarhan Pratamarhan Pratamar Pratamar